Banjir merendam wilayah perbatasan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang. Selain mengenangi pemunggiman penduduk, banjir juga mengenangi badan jalan Jalur Pantura. Akibatnya arus lalu lintas kendaraan dari Jakarta menuju Semarang maupun sebaliknya mengalami antrian panjang. Antrian panjang kendaraan mengular di Jalur Pantura Bebadan, perbatasan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang. Arus lalu lintas kendaraan tersendat karena badan jalan telah tergendang air, hingga mencapai ketinggian 30-45 cm. Kendaraan besar dan mobil pribadi hanya dapat melaju lambat, sementara pengendara sepeda motor sebagian memilih berhenti menunggu air surut. Beberapa pengendara sepeda motor yang nekat menerobos gendangan air harus mendorong motornya karena mogok. Petugasat lantas Polres Tegal dan Pemalang terus mengatur arus kendaraan agar tidak terjadi kemacetan parah. Banjir ini merupakan kiriman air dari wilayah selatan Kabupaten Tegal, serta meluapnya bendungan Cipero dan Sungai Rambut. Selain merendam badan jalan Jalur Pantura, banjir juga mengenangi sejumlah pemukiman warga di Kecamatan Warorejo, Kabupaten Tegal. Yulia Hardianto, Kompas TV, Tegal.